Halo, selamat pagi teman-teman. Selamat pagi hari ini aku ada di Bandung dan tujuan pertama untuk street photography saat ini karena car free day Bandung belum dibuka adalah ke lapangan Gazebu. Jadi sebenarnya bukan car free day tetap rame tapi ada beberapa objek foto street photography yang bisa aku ambil. Nah ini gedung sate juga masih ditutup. Apakah dengan kondisi tertutup ini kita bisa motret? Oh bisa teman-teman ya. Kalian bisa motret dengan cara seperti ini. Jadi tetap ada framingnya. Kemudian kalian juga bisa berusaha masuk seperti ini. Ya, sejauh ini. Dan banyak lagi objek yang menarik. Misalnya bahkan sekedar ini ya. Sekedar ini atau mungkin rantai ini. Oke, karena vlog pun memang isinya kita jalan-jalan sambil motret. Ya, bukan motret sambil jalan ya. Nanti jatuh. Akhirnya suasana dari gedung sate di Bandung ya. Tuh, masih ditutup. Rame banget sih disini. Kalau menurutku ini sih relatif rame ya untuk sekelas PPKN. Dan ini adalah, nah ini beberapa orang nyebrang ya ke sepeda di Bandung. Jadi ini kayaknya kayak semacam pengalihan dari yang biasanya car free day di daerah Dago ya. Enjoy Bandung. 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 Di daerah Bandung dan sekitarnya lagi diperlakukan karena namanya peraturan ganjil-genap Jadi memang kita harus melihat dulu bendaran kita tuh klat nomornya ganjil atau genap Saya sendiri juga bingung yang ganjil yang mana yang genap yang mana Karena nanti daripada kalian udah kesini terus gak bisa masuk ke kota guys Jadi kalau saranku sebelum masuk kota tuh kita lihat dulu aturan terbarunya Banyak kok jembatin dulu oke Jembatin dulu Terima kasih selamat menikmati terima kasih 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 terima kasih